Ratusan warga kurang mampu di Kelurahan Kepolo Rejo, Kabupaten Magetan mulai menerima bantuan sosial berupa beras 10 kg dari pemerintah pusat melalui bulog. Bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ini diharapkan bisa secepatnya menestabilkan harga pangan secara nasional setelah harga beras di pasaran terus naik. Pemberian bantuan berupa beras ini disambut senang oleh warga karena sedikit bisa meringankan beban di tengah harga beras di pasaran yang cukup mahal dan terus mengalami kenaikan. Warga berharap agar pemerintah terus memberikan bantuan beras setiap bulannya sampai harga beras di pasaran kembali normal. Rasa bersyukur mas, Alhamdulillah membantu sekali. Sekarang beras mahal sekali mas. Berkaran sampai Rp. 14.000, Rp. 14.000. Rasa bersyukur mas, Alhamdulillah. Diketahui harga beras di wilayah Kabupaten Magetan terus mengalami kenaikan. Bahkan kini telah menembus harga Rp. 13.000 hingga Rp. 14.000 per kilogramnya.